Saudara Kejaksaan Negeri Banda Aceh melakukan eksekusi terhadap mantan Direktur Rumah Sakit Tengku Fakina Banda Aceh, M. Saleh Suratno. Bersangkutan dieksekusi terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang telah memutuskan penjara selama 2 tahun karena terlibat kasus penggelapan dana yayasan sebesar 13 miliar lebih. M. Saleh Suratno, terpidana kasus penggelapan dana yayasan Tengku Fakina, ditangkap di rumahnya di Jalan Makam Pahlawan Banda Aceh Senin Siang. Penangkapan tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah memutuskan 2 tahun penjara pada 23 Februari 2017 lalu. Terpidana berusia 80 tahun tersebut melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Kasus yang sudah ditangani sejak 2014 silam ini pada pengadilan tingkat pertama sempat ditolak karena kasus tersebut masuk dalam ranah perdata. Yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga kasasi diterima. Setelah kita menerima putusan pada tanggal 1 November, jadi hanya selisih waktu 1 minggu kita sudah bisa membawa yang bersangkutan untuk kita eksekusi di... Rutan Kaju. Oh di Rutan. Direktur Rumah Sakit Fakhinah pada saat itu atas perbuatannya menggelapkan dana yayasan lebih kurang sebesar 13 miliar. 13 miliar 542 juta. M. Saleh Suratno sebelumnya telah mengambil dana yayasan Tengku Fakhinah sejak tahun 2000 hingga 2010. Terpidana ini kemudian memerintahkan bendahara lembaga yang dipimpinnya itu untuk mencairkan dana dan melakukan pemindah bukuan ke rekening pribadinya. Selanjutnya M. Saleh Suratno akan diserahkan ke rumah tahanan atau Rutan Kaju untuk menjalani penahanan selama 2 tahun. Terima kasih. Terima kasih.